Intro Halo Bang Roki, kita ngobrol kembali. Jadi tanda-tanda krisis itu sekarang kelihatannya yang sudah mulai diakui oleh pemerintah. Kalau tadinya ada denial, ada upaya bahwa resesi itu terjadi di negara-negara lain, di Amerika, di Eropa, di Turki. Itu akhirnya sekarang pemerintah harus mengakui bahwa memang kita sedang menghadap krisis. Dan itu langsung diakui oleh orang yang paling punya otoritas untuk bicara namanya Pak Luhut, Panjaitan, yang membayang, menyatakan itu bahwa badai besar akan datang. Jadi kita harus bersiap. Ini atau bahasanya Pak Jokowi dulu winter is coming. Tapi saya kira waktu itu Pak Jokowi asal bicara saja. Kalau Pak Luhut ini saya kira nisrius ya bicara soal badai besar akan datang. Ya itu saya kira Pak Luhut yang betul. Bukan winter is coming, tapi tornado is coming. Dan tornado ekonomi sudah terjadi sejak berapa seminggu lalu ketika Federal Reserve memanggil kurang dolar untuk konsolidasi menekan inflasi di Amerika. Jadi semua pemain modal internasional atau financial player internasional tahu bahwa krisis sudah ada di depan mata. Karena itu aliran capital outfly, capital outflow, capital flight sudah berlangsung. Bahkan di Indonesia saya baca kemarin dalam satu minggu ini sudah 3 triliun modal yang pulang. Dan itu berbahaya dalam segala macam hal transaksi. Perdagangan, currency, segala macam lah itu. Terutama soal kurs yang paling berbahaya. Jadi Pak Luhut memang orang yang paham keadaan istana. Karena itu dulu saya bilang Pak Luhut itu menteri segala menteri memang betul. Walaupun Pak Luhut secara malu-malu nggak mau akui itu. Tapi selalu orang menunggu sinyalnya LBP apa. Nah sekarang LBP mengucapkan bahwa hati-hati atau siap-siap badai. Artinya sebetulnya badainya sudah tiba. Sudah ada di dalam radar BMKG politik Indonesia. Yang kedua, Pak Luhut ini dia pengusaha yang ngerti volatilitas komunitas, volatilitas uang yang beredar dan bahkan volatilitas psikologi pasar. Kan itu intinya kan. Kan yang lebih penting pada pengusaha itu dia tahu psikologi pasar. Dan itu yang selalu menyeret pemburukan ekonomi, mendakui keterangan-keterangan para akademisi tentang data-data dan tentang data. Psikologi pasar itu semacam animal spirit. Ada wilayah pada manusia itu yang dulu disebut sebagai spirit kebinatangan itu yang mencium lebih cepat dari manusia. Kan anjing menggonggong itu kita nggak tahu siapa yang digonggong, tapi kita tahu ada sesuatu yang dicium oleh anjing lebih cepat. Jadi kita pegang keterangan Pak Luhut bahwa Indonesia ada di dalam ketegangan, ketegangan ekonomi itu. Tapi sekaligus secara impisif, Pak Luhut mengatakan ketegangan ekonomi itu bisa kita atasi kalau nggak ada ketegangan politik. Begitu. Dan yang terjadi sekarang itu bersamaan. Ketegangan ekonomi dan ketegangan politik. Jadi bersiap-siap lah untuk, ya kemungkinan besar dalam dua bulan ini Indonesia ambruk. Ya, rapatkan, bukan ketegangan, rapatkan... Barisan. Ya, rapatkan. Ya kan turbulensi, bro. Kalau ini kan jadi semacam air crew yang mengingatkan para penumpangnya bahwa kita harus bersiap-siap terhadap turbulensi. Jadi kencangkan sabuk pinggang kita, sabuk pengaman, buatkan kantong untuk muntah, kantong muntah itu kan, oksigen segala macam. Itu penting sekali itu. Sinyal dari Menko Investasi yang juga dulu Menko Polhukam itu penting kita perhatikan. Yang berbahaya adalah orang menganggap itu Pak Jokowi masih punya kemampuan untuk memimpin Indonesia. Dan itu akhirnya kita bilang, apa kemampuan Pak Jokowi? Kalau orang tanya apa prestasi Pak Jokowi sehingga mampu untuk menahan badai itu, nggak ada. Kan orang itu berprestasi kalau ekonominya tumbuh atau IQ nasional tumbuh. Nah sekarang ekonomi nggak tumbuh, IQ nasional juga nggak tumbuh. Ya, ya. Itu kan saya selalu bilang, ini IQ sekolah nih kabinet. Lu orang marah tuh. Nah sekarang ada data resmi dikeluarkan oleh lembaga yang bermutu yang memberi nilai bahwa Indonesia itu adalah nomor akhir di dalam soal pertumbuhan IQ. Nomor keberapa tuh? Nomor 40 apa-apa di Asia tuh. Di dunia Indonesia tuh nomor 150 tuh. Jadi jauh sekali IQ kita. Nah sekarang orang tanya, kalau begitu APBN yang dikeluarkan untuk kesejahteraan rakyat, supaya otak kita terproteksi oleh protein, kemana? Kalau begitu dana-dana yang disebut BLT itu menghasilkan IQ kan? Tentu aja udah dipakai buat infrastruktur. Nanti infrastruktur itu berguna ke masa depan. 10 hari lagi dia masak sekarang. Jadi udah keburu-busu kan? Infrastruktur itu diperlukan kalau memang kelihatan diperlukan. Ini kan bukan karena diperlukan maka dibangunkan. Demi penceteraan. Dan itu yang kita lihat tuh jalan tol tuh gak ada yang untung. Karena itu dijual ke swasta. Jadi Pak Jokowi akan diingat sebagai orang yang menurunkan ekonomi, sekaligus menurunkan IQ nasional. Nah Basir silahkan bui saya. Dan itu faktanya tuh. Ini Pak datanya Anda bisa lagi nih kalau penaturan silahkan. Anda protes yang buat data ya. Buat implikasi dari IQ kita yang rendah itu apa ya? Ya kemampuan kita untuk kompetisi ke depan. Kan ke depan kita akan kompetisi IQ. Pak Jokowi benar bahwa kita akan kompetisi di 2030 soal iklim. Di 2045 soal bonus demografi. Nah orang dengan IQ dangkal yang turun sekarang itu mau kompetisi dengan siapa? Sementara dunia itu udah dikuni oleh metaverse nanti itu. Jadi kalau dari bertahun-tahun saya sebutkan bahwa Pak Jokowi itu menurunkan IQ nasional lalu saya dibuli. Nah sekarang faktanya ada memang turun IQ nasional kita. Kan kita malu tuh. Kita punya jalan tol yang panjang tapi jalan pikiran pendek. Kan itu konsepensinya kan. Jadi sekali lagi pertandingan politik itu pertandingan gegasan. Ide, kuatkan ide. Nah kalau itu artinya pemimpin yang akan datang harus punya ide yang kuat tuh. Nah ide yang kuat itu datang dari IQ yang bagus. Sekarang Indonesia mau kejar IQ dari dasar ke atas kan. Jadi sekali lagi itu kalau sekedar ya merakyat. Tapi rakyat itu butuh IQ. Bukan sekedar butuh baliho itu. Jadi hal-hal yang sederhana yang dari awal FNN memberi sinyal. Ini bangsa bahaya karena rapuh secara intelektual. Maka dengan mudah itu. Intelijen asing kan bisa masuk dengan gampang. Orang dungu itu adalah sasaran empuk dari intelijen. Jadi sekali lagi kata dungu itu memang saya maksudkan. Bukan untuk mengkhina orang. Tapi untuk memperlihatkan kapasitas pemimpin itu harus betul-betul dalam fungsi yang maksimal. Yaitu memimpin dengan pikiran. Itu intinya kan. Iya, iya. Jadi sebenarnya ini benar-benar gak bisa dipercaya. Masa kita kalah sama Laos, sama Kamboja gitu ya. IQ kita. Dan saya sih membayangkan ini. Ini dampaknya akan jangka panjang kan. Kalau dengan... Iya, betul. Pasti kita akan ketinggalan dari negara-negara ini terbukti misalnya dengan Vietnam gitu. Kita kan selalu mencari-cari penjelasan kenapa Vietnam sekarang yang relatif baru di landa perang gitu sekarang jauh lebih pertumbuhan ekonominya lebih maju dari Indonesia gitu ya. Di luar etos, ternyata IQ-nya orang Vietnam juga lebih tinggi dari kita. Itu artinya nanti Pak Jokowi akan bilang atau Kabinet Pak Jokowi bilang kami berprestasi karena kami bikin jalan tol. Kami berprestasi karena kami bikin kereta cepat. Lalu orang tanya itu kereta cepat itu isinya apa? Jalan tol itu isinya apa tuh? Isi orang yang berpikir atau orang yang cepat-cepat mau pergi sidang di DPR untuk memanipulasi banggar tuh. Anak-anak kita yang sekarang kekurangan isi itu ada jalan tol sebagai peminta-minta. Bukan mereka yang mau maka jalan tol itu kan. Jadi upeti-upeti yang diedarkan dengan cara bail out, naikin anggaran, markup segala macam itu tidak tiba di otak anak-anak kita itu. Di otak generasi kita. Jadi dunia tentu dengan cepat lihat gila. Indonesia pamer-pamer sukses ternyata IQ-nya drop terus kan. Karena itu memalukan betul kan. Apalagi kalau kita hitung kompetisi ke depan di mana orang bersaing mempersoalkan ide-ide besar itu supaya bisa comply dengan pertandingan pikiran dunia dalam soal environment, studi DNA, artificial intelligence. Jadi itu sebetulnya. Jadi masalah kita dibaca oleh milenial sehingga milenial menganggap ngapain masih ada politik yang konfesional. Mulailah dengan politik gagasan. Dan itu memerlukan kecerdasan dan diuji di publik itu gagasan itu. Jadi kompetisi harus berlangsung di kampus-kampus. Calon presiden masuk kampus, minta di debat. Bukan nyewa relawan untuk bujuk-bujuk rektor. Itu ngacoknya di situ. Karena menurut saya ini benar-benar unbelievable ya. Kalau saya lihat datanya ini ya. Di Asia itu kita, IQ-nya itu hanya lebih, skor IQ kita hanya lebih tinggi dari Timor-Leste. Benar-benar kita, di atas kita ada Laos gitu ya. Kamboja malah jauh di atas kita gitu. Jadi saya mikir-mikir kan selama ini Anda berapa nyebutnya? IQ 200 sekolah. Selama ini saya pikir Anda bercanda. Ternyata beneran gitu ya. Saya lagi mikir juga, IQ saya ini berapa ya gitu. Mungkin kalau digabungin dengan punggung Roki ketolong banget gitu. Tapi begitu dibagi. Jadi udah lah ini. Baser-baser ini coba, tapi susah juga ya. Coba baser pakai otak. Enggak, enggak mungkin. Karena memang yang disurvey itu ya baser-baser itu yang IQ-nya segitu. Susah gitu. Tapi saya balik lagi ini pada soal serius. Ini metodologi ini mesti dipahami gitu. Apa namanya nih? Stasiun-stasiun TV yang memamerkan terus Islamofobi yang isinya membuli goreng-goreng pribadi orang. Itu kan enggak nampak IQ kan? Jadi kan channel-channel itu yang suka menghina orang dan merasa diri paling kuat. Kan ya channel dulu mau diapain. Tapi kan dia punya uang karena dibiay oleh oligarki, oleh perusahaan-perusahaan besar kan? Itu bahayanya ini tokoh-tokoh ini yang kadang-kadang disini ada intelektual-intelektual juga. Tapi ya kita tahulah itu. Intelektual yang bisa dihargai amplopnya setipis apa. Jadi poin saya terus bahwa bring intellectual back into national politics. Kalau enggak ada, kita enggak kembalikan intelektual, maka orang asing atau musuh-musuh kita menganggap, wah bagus betul. Indonesia mungkin dalam prediksi satu dekade udah berantakan, udah hancur. Ya, ya, ya. Lepas kita masih, kami Pancasila, kami Musra, kami penuh Jokowi, Jokowi Tiga Peroda, Jokowi Cawap, itu apa? Itu, 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 itu. Tapi kan kita dapat penjelasannya, Bung Roki, kenapa terjadi itu tadi itu, data tadi yang menunjukkan itu loh. Ya, sebetulnya begitu. Sekarang kita mengerti, kenapa sinyal mereka cuma itu, kenapa narasi mereka cuma itu. Ya, itu. Islamofobi, ketiga periode, musyawara rakyat, macem-macem itu kan, ternyata memang comply dengan hasil riset. Ya udah, kita terima aja. Ya, kita terima kasih, kita. Dan ini ada kabar buruk lagi, saya kira, yang mesti kita terima juga, yang data bank dan bank dunia, yang sebenarnya sudah kita sering, sering inginkan juga soal bahwa sekarang ada yang near poor itu ya, bahwa ada keras menengah kita yang gak bisa turun. Ini ada, angkanya 27 juta, ya, Bung Roki. Dan menurut saya ini dampaknya kan ini juga nanti termasuk perbaikan gizi, kualitas stunting, dan juga IQ kita. Ini serius loh data ini, Bung Roki. Ya, itu semua data yang pasti diketahui oleh, Pak Luhut, juga diketahui oleh Sri Mulyani. Saya kira cuma dua orang itu yang paham, fungsi dari data itu kan. Yang lain kan menganggap yang gak penting, yang penting pemilu 2004. Jadi bayangkan, kalau pemilu 2024 tidak menghasilkan regime yang betul-betul kualitasnya lain, itu artinya kita punah. Dan bahkan berbahaya betul kalau para pemimpin sekarang yang ingin berkompetisi, mengajukan dalil atau tagline atau ide kampanye untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi, untuk meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi, itu artinya untuk meneruskan turunnya IQ, untuk menambah nirpur itu kan. Kan itu intinya kan. Kan sebetulnya internasional udah tegur tuh, Pak Jokowi, Anda gagal dalam demokrasi. Buktinya apa? Islamofowi masih tumbuh. Anda gagal dalam pertumbuhan ekonomi. Buktinya apa IQ nasional Anda turun? Kan hanya dengan dua sinyal itu, dunia itu tahu Indonesia itu buruk. Jadi mestinya kita usul Pak Jokowi, pimpinlah rapat kabinet untuk bahas dua soal itu. Satu Islamofowi, dua soal IQ nasional. Gampang. Kan cuma itu intinya kan. Nah sekarang kita mau tunggu, mana presiden, calon presiden, yang mau bertanding di bidang itu. Itu aja prinsipnya tuh. Atau mana yang berani untuk datang ke forum semacam FNN atau Rocky Gerung RGTV itu untuk aduk konsep kan. Datang aja tuh. Jadi kita mau buka atau datang ke tempatnya Natswa, bahkan tempatnya Natswa. Mata Natswa itu dimata-matai juga. Kan ngapain mata-matai-mata Natswa? Mata seindah itu ngapain dimata-matai? Nah, berhasil. Oke. Tapi saya kemudian kita baca-baca, saya seri sekali ya. Padahal angka 27 juta ini menurut Bank Dunia itu yang disebutkan purchasing power paritis. Disebutkan bahwa, sebenarnya sudah dinaikkan loh ini standarnya itu, 2,15 USD per hari ya. Itu atau 32.745 per hari. Ini sebelumnya itu garis kemiskinan ekstrim itu ada di 1,90 USD per hari. Jadi saya bisa membayangkan ya, ini pun sebenarnya juga sangat miskin ini, kalau 32.000 per hari itu. Bayangkan satu keluarga yang dapatkan seperti itu, dapat seperti apa asupan yang mereka akan peroleh? Ya sebetulnya, realnya itu, kalau kita hitung angka kemiskinan kita, itu sudah 120 juta sebetulnya. Ini kan cuma naik-naiknya threshold-nya, ambang batas di miskinan berapa. Apalagi sekarang kalau dihitung inflasi terakhir, dihitung beban hidup, segala macam, itu mungkin sudah 150 juta orang Indonesia itu miskin, sudah lebih dari 50 persen kan. Tetapi idealnya kan kita bahas ini sebagai problem, bukan pemerintah nanti tinggal, oh enggak, itu kan cuma soal cara mengukur, World Bank ukurannya terlalu tinggi, kita pakai ukuran kita. Kalau begitu bikin aja bahwa orang miskin di Indonesia, kalau dia nggak makan 5 kali sehari itu. Nah itu lebih abuser lagi kan. Oke, jadi ini seperti kita sudah berkali-kali sampaikan bahwa pemburukan-pemburukan itu akan terjadi. Memang kalau concern rakyat itu langsung berkaitan masalah ekonomi ini tadi ya, soal konsumsi mereka. Tapi bagi kita tentu saja ada persoalan-persoalan demokrasi dan sebagainya soal hati manusia yang memburu, itu juga jadi concern kita. Tapi ketika krisis ini sudah mulai mencapai dapur, nah itu saya kira menjadi persoalan yang sangat serius. Betul, dan ini yang mesti kita beritahu bahwa calon presiden berikut akan dibebani oleh macam-macam soal. Dan sangat mungkin ada presiden yang terpilih, termasuk Anies misalnya terpilih, tapi dua minggu kemudian dia jatuh lagi. Dijatuhkan oleh keadaan ekonomi kan. Jadi sebetulnya semua calon presiden harus minta pertanggung jawaban presiden Jokowi sekarang kan. Baru dia lega tuh. Nanti kalau dia terpilih terus dia gagal, lalu dianggap itu salah sendiri tuh. Udah dibilangin jangan maju, masih maju juga. Lalu dia salahin Pak Jokowi tuh. Ya memang beban yang ditinggalkan Pak Jokowi itu yang musuhnya jadi tempat kita membicarakan masa depan. Kan kita mulai dengan beban kita seberapa besar yang ditinggalkan Jokowi. Bukan dengan memuji-muji Pak Jokowi, berhasil-berhasil-berhasil. Padahal fakta-fakta ini kita tahu tuh. Bahwa kesulitan ekonomi, pemburukan kecerdasan manusia, toleransi sosial yang makin lama, makin tidak bisa dipertahankan. Itu semua sinyal itu adalah beban presiden berikutnya. Jadi ajaib kalau ada orang masih mau berkompetisi sambil muji-muji Jokowi. Itu dungu juga tuh cara berkompetisi begini. Iya, oke. Baik, terima kasih, Bung Roki. Meskipun kita tertawa-tawa, tapi kita harus mengingatkan bahwa situasi kita seungguhnya sedang menghadapi keprihatinan. Berikutannya adalah kita menatap masa depan. Bahwa kalau meminjam bahasa perminjangan Anda dengan Pak Luhut kan menatap Indonesia pasca 2024 dan bayangannya tersuram kelihatannya. Iya, Pak Luhut memang sebetulnya off the record bilang bahwa keadaan berbahaya. Kan nggak mungkin kita bahas yang berbahaya kan di forum yang resmi. Nah, baru sekarang Pak Luhut beritahu sebetulnya memang badai udah di depan mata itu. Tornado is coming. Dan itu poinnya itu. Yang saya dibully seolah-olah dipanggil istana, diutus istana macam-macam. Udah nggak ada orang yang mau mendekat pada tornado. Oke, terima kasih Pak Kudoki. Dan tetap selalu kita ingatkan pentingnya 0% agar bangsa IQ. Jadi, kita ingatkan kembali bahwa kompetisi politik harus berbasis ide. Jadi, perhatikan peringatan Sri Mulyani bahwa kita sebetulnya sedang menuju Sri Lanka. Perhatikan sinyal dari Pak Luhut bahwa badai itu ada di depan. Maka, fasten your seatbelt. Yes. Okay, terima kasih. Thank you. Bye. selamat menikmati